Doshita Oke, so yeah Jadi di video kalian teman-teman Kita akan ngebahas ya Update GPO yang akan datang Dua hari lagi aja ya Dari mana gue tau dua hari lagi? Kalian lihat sendiri nih Lihat sendiri teman-teman ya Oke, jadi kita akan ngebahas aja teman-teman ya By the way, ya ini nanti akan ada banyak banget konten-konten semua di GPO Kalian tungguin aja dari video-video gue teman-teman ya Sekarang kita akan mulai bahas Kita akan pindah ke Discord dulu ya Sorry, maksud gue Discord teman-teman ya Oke, kita pindah ke Discord dulu teman-teman ya Oke, teman-teman ya Yang seperti gue bilang ya How many days still update? Tuh, oke Jadi dua hari lagi dari gue upload video ini Berarti Hari Jumat Harusnya ya Jumat apa? Ya, harusnya Jumat sih Dia kan baru Baru ngasih Discord-nya baru hari ini ya Jadi harusnya Hari Jumat teman-teman ya Hari Jumat kalau nggak Sabtu sih Jumat sih Jumat sih Kemungkinan besar Jumat Kita akan mendapatkan update Grand Peace Online yang kedua Atau GPO teman-teman ya Uh, udah nggak sabar sih So ya Mari kita lihat update-nya apa aja ya teman-teman ya By the way, yang udah pasti kalian tunggu-tunggu itu adalah Devil Fruit guys ya Banyak banget Devil Fruit baru Nggak banyak sih Cuman Ya, lumayan lah Ini kalian bisa lihat nih ya Ini, ini, ini Devil Fruit juga Ini Devil Fruit Wow, teman-teman Yes, ada POW Kalian bisa lihat Ini bentuknya aja udah Udah jari ya Ini POW teman-teman ya Jadi udah ada satu Ini udah ada showcasenya sendiri Kalau kalian mau lihat ya Silahkan ya teman-teman ya Ntar gue kasih lihat juga di animation ya Di animation apa di scripting? Di scripting kalau nggak salah Ya Lalu ada KGKG teman-teman ya Devil Fruitnya Mori ya KGKG Bukan, bukan yami-yami ya Bukan, bukan kegelapan ya Tapi Shadow KGKG teman-teman ya Lalu ada Mochi Pak ya Mochi Cuman nih Mochi yang ini Ini sebelum di revamp ya guys ya Jadi Kalau kalian Masuk di Poyu Snake Peak Ini dia Ada dua Mochi Jadi Mochi yang pertama yang ini nih Ini waktu sebelum di revamp Lalu di bawah Ada lagi Mochi yang sudah di revamp Nah ini Wah, gila nih Mochi revamp keren banget pak Gue kasih lihat sedikit aja teman-teman ya Ya, kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya Buh Jadi keren parah sih Mochi-Mochinya pak Keren parah nih Buset, suara gede banget Suara gede banget Oke Ya kalian bisa lihat nih sendiri Ini gue kasih singkat ya teman-teman ya Tuh, ada role kayak gitu Lihat, lihat, lihat Itu keren banget sih Ini jadi Apa ya Jadi menurut gue nih Boya Bliss bagus banget Buat farming pak Yang sebelumnya tuh kayak PVP banget Tau gak sih Jadi kayaknya banyak banget yang komplain Karena nih kok buah Dari kemarin buahnya upgrade Semuanya buah untuk PVP ya Buah untuk farmingnya mana gitu Mana yang bisa Menyaingi logia-logia Kayak pika-pika Kayak magu-magu Nah ini Jawabannya si Poyu ya Mochi-Mochi yang sudah di revamp ini Kalian bisa lihat tadi skillnya tuh Bagus banget pak Skill-skillnya bagus banget untuk farming Yang kayak Yang tadi tuh Yang ini nih Yang dia muter-muter gitu Itu bagus banget buat farming boss gitu-gitu Segala macem ya Dan ini sekarang Ngedamag juga tuh ya Yang ngerol-ngerol jadi donatnya Lalu skill yang tadi tuh Ini nih nih Ini bagus banget buat farming pak Ini udah kayak setara Ini lah apa sih Setara Lightning Ray lah ya Setara Light Ray ini Kalian bisa lihat tuh ya Tapi dia bisa di-block sih Bisa di-block sih sayangnya sih Sama sih Light Ray juga bisa di-block ya Ya pokoknya Kayak keren Parah banget guys Sekarang nih kalian lihat ultinya Tapi ultinya masih sama sih Yang ini juga nih Ini skill juga bagus banget nih Ini untuk farming nih Yang mana nih Tuh Ini skill untuk farming Bagus banget pak Jadi Ya ini mochi-mochi Udah jadi Udah jadi apa ya The next farming devil fruit Yang harus kalian punya Kayaknya sih ya Dan gue yakin Ini kayaknya mythical sih Kayaknya temen-temen ya Kayaknya mythical ini Dia Bukan Bukan legendary lagi nih Mungkin Setara Tori nih Soalnya Kalau kalian perhatiin ya Disini nih ya Nah ini temen-temen ya Tori Or mochi Temen-temen ya Di Si Animatornya sendiri loh Bukan animator sih Ini apa ya Modeler atau animator sih Gue gak tau lah Kayaknya sih Modeler sih Modeler Yang ngebikin modelnya ya Dia udah bikin Tori atau mochi Ini dibandingin pak Yang artinya Ya ini Ini mythical juga nih Kemungkinan besar mochi ini mythical Temen-temen ya Bisa tarah sama Tori nih Jadi susahnya Nah ujibillah dapet ya Dan gue yakin banget Ini pasti mahal banget sih Tapi tenang aja Gue udah menyiapkan All devil fruit Untuk mochi ya Dan kayaknya Kalau masih kurang Gue masih punya Cupit outfit Tapi ya ntar kita lihat ya Temen-temen ya Kita akan lihat Apakah cukup untuk Dapetin mochi apa gak Karena mochi pasti mahal banget Pak awal-awal keluar ya So ya Ini ya Seperti kalian lihat Selain dari buah iblis Buah iblis yang baru ya Ada Revamp juga temen-temen Ya itu adalah Tori ya Kalian bisa lihat Udah ada kakinya disini Lalu di animasinya Nanti ada lagi temen-temen Ini nih Mulutnya Gila lihat gak sih Detail banget pak Ini sampai Sampai lidah-lidahnya dibuat guys Imagine gak sih Tuh Sampai lidah-lidahnya dibuat Imagine ya orang emang The best Modeler paling GG ini Si Benere ini temen-temen ya Gila sih Ini gue ngerti apa nih Ini cap doang sih Kayaknya tuh kakinya jadi kayak gini pak Damn Ini keren parah sih Dan ini ada spike Gue gak tau ini spike apa Gue gak tau apakah ini nanti Untuk revamp juga Atau apa Ini kayak buat bari Ini kayak buat bari Kan ada bari Bari juga ada kayak begini kan Yang ngespec-ngespec Dari dalam tanah gitu kan Kalau gak salah ada ya Ini kayaknya buat Revamp bari atau apa Gue gak tau deh ya temen-temen ya Autorik spike ini tutorial doang sih Sebenernya sih Oke Ya ini Seperti yang kalian lihat ya Tori-Tori akan revamp Dan katanya magma juga akan revamp Cuma I don't know Maybe Maybe akan revamp Tapi ya Dari sneak peek yang gue lihat ya Gak ada sama sekali sih Gue gak ngeliat sama sekali Ada magma revamp Jadi I don't know Maybe magma Kan ada revamp Mungkin juga tidak temen-temen ya Mana yang tadi gue bilang ya Untuk yang kayak gerakan kakinya ya Bentar ya Nah ini coy Gerakan loh Gerakan kakinya Lihat Bagus banget gak sih Imagine gak sih Itu keren banget sih Animatornya juga gege Ini emang GPO ini Gimana ya Udah gak main-main gitu loh Jadi Dari bikin game itu Udah Udah Ini niat banget Nyiat banget gitu Gimana ya Nih kalian bisa baca nih ya Jadi semua senjata Sama fighting style Dia akan punya grip animasi sendiri-sendiri Temen-temen ya Gokil gak sih Jadi kan itu katana Ada banyak tuh katana tuh Nah itu setiap senjata katana itu Itu akan punya grip animasi yang beda-beda Grip itu by the way yang ngebunuhnya ya Jadi Kalau kalian udah ngebunuh musuh kan Dia kayak tepar doang tuh Belum mati tuh Nah kalian masih ngegrip kan Yang pencet B yang biasa Nah itu Semua grip animasi tuh Beda-beda pak Dari fighting style Sama setiap senjata itu Beda-beda Walaupun senjatanya sama ya Kayak katana-katana juga Pedang-pedang juga Tapi akan beda grip animasinya pak Wah Gokil gak sih Oh ya by the way Ngomong-ngomong senjata ya Ada beberapa senjata-senjata baru juga Dari Poyunya ya Itu dimana ya Nah ini nih Kalian bisa liat Ada soul cane Lalu ada Moria sea source Lalu ada Shishui Ada Shishui juga Ada knight's gauntlet Gue gak tau nih apa nih Knight's gauntlet ya Tapi ini Shishui keren banget sih Shishui keren banget ya Walaupun dia singkat banget Kalian bisa liat nih ya Singkat banget gitu kan Liat Keren banget Cuman 2 menit gitu Cuman 2 skill tapi Beuh Liat Kece parah pak Boom Dari jarak jauh gitu loh Hmm Beuh Jadi ini buat pvp Kayak asik juga nih Dan Semoga aja nanti Di update selanjutnya Ada 3 SS temen-temen ya Kan sekarang udah ada 2 SS tuh Nah ini tinggal 3 SS ya nih Pedangnya udah ada nih Shishui Ntar kayaknya ditambah yang lain deh Ditambah pedang-pedang lain deh Mungkin ada Wado Ichimonji Ya mungkin ada Sendai Kitetsu Atau gimana gitu Mungkin nanti ada temen-temen ya Biar jadi kayak Joro beneran gitu loh Kalau sekarang kita masih pakai pedang apapun gitu kan Pake pedangnya Musashi lah Pake pedangnya Kraken gitu kan Ya mungkin ini Ntar Ntar dibikin untuk bikin 3 SS temen-temen ya Semoga aja oke Kalau ada yang tadi Moria juga Moria juga bagus nih Ini Moria Sisor GG juga nih temen-temen Nama Solken ya Ya jadi Akan ada boss-boss baru juga ya Karena kita kan ada Dapet senjata-senjata baru ya Ada boss Ryuma juga Dimana boss Ryuma ya Modeling sih setau gue ya Di Modeling Atau bukan ya Di Modeling temen-temen ya Ini ada boss Brook juga nih Ada Brook ya Jadi ada Brook Untuk ngedapetin yang tadi Solken tuh Karena ada buah iblisnya Oh iya gue lupa Ada buah iblisnya Brook juga pak Yomi Yomi Jadi gak cuman Pau Gak cuman Kage Gak cuman Mochi Ada Yomi Yomi juga guys Buah iblisnya si Brook Temen-temen ya Buah iblis Brook ya bener Ada buah iblisnya Brook juga Jadi ya Kayaknya si buah iblis Brook Kalau menurut gue Rare sih Rare ya Kemungkinan rare ya Pau-pau itu mungkin Legendary Mungkin Mungkin juga rare Gatau Tapi kayaknya si legendary sih Lalu Kagekage Udah pasti legendary sih Kagekage gue yakin banget Itu legendary Jadi ada dua buah legendary baru Satu mythical Mochi Lalu satu lagi yang rare Kayaknya si Yomi 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 Sorry Yomi Yomi Nah ini ada bos Riuma juga Buat ngedapetin siswi ini Gue yakin banget Ini bos yang knight Buat knight gauntlet Lalu ini gue gak ngerti apaan nih This is not for GPO sih Katanya bukan buat GPO ya Tadi gue Tadi gue udah kaget Wah Ada pet Shaka Kita bisa punya pet kah di GPO Ternyata tidak Ini bukan untuk GPO ternyata ya Anjir Nah ini kalau kalian mau liat Animasinya Yomi ini kayak gini Ya imagine Kagak bisa di play dong Rusak imagine Kalian liat cari sendiri lah Cari sendiri di youtube Ada ya Ada Yomi 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 di GPO lah Udah di showcase Kalau masih poionya ya Ini brooknya ya temen-temen ya Kalian bisa liat tuh ya Brooknya gak bisa dipake Wah imagine Rusak semua cowok Ini sisor bisa kan Nah sisor bisa nih ya Liat animasi sisornya Keren banget gak sih Idolnya aja begitu pak Tuh Nyerangnya dia ngelempar Gila Ini gripnya ya Ini gripnya nih kayaknya Nah ini grip nih Jir keren banget Walaupun gore ya Tapi keren gitu kan Nah ini Ini untuk soul cannya Ini keren juga sih Ini idolnya keren parah pak Loh Yoi Kayak candy can gitu Iya gak sih Jadi kayak mirip-mirip candy can Tapi Warnanya ungu gitu Bukan warna merah putih Nah ini yang gauntlet tadi nih Ini kurang-kurang sih menurut gue Yang gauntlet ini sih Kayak rada aneh gitu ya Ini Apa nih gue gak tau nih Nah ini gauntlet Ini shoulder throw yang ini Sama sih Shoulder toss ya Ini apa nih Siswi Ya ini siswi kayaknya ya Ya ini siswi nih Ini siswi Ini siswi Nyerangnya kayak gitu temen-temen Liat bahkan serangannya Semua beda-beda pak Semua serangannya Itu akan beda-beda Gila gokil banget Kayak sini game Luar biasa sih Nah ini yang mochi ya Revamp ability-nya mochi nih By the way Akan ada observation V2 juga Temen-temen ya Jadi Ya kalian yang belum punya observation Gue saranin Grinding dari hari ini cuy Karena ya Dua hari lagi Bakal ada GPO ya Observation yang V2 nya nih Nah ini Ini Kece parah Kalian bisa nonton sendiri ya Ini gue takut ntar Dikopir sama poyo Ya kalian bisa Kalian bisa lihat sendiri lah Di discordnya Grand Quest Game temen-temen Kalian bisa lihat disitu ya Ya ini Ini apa juga nih Gue gak ngerti Ini kayaknya outfit baru sih Ya ini kayaknya outfit baru nih Ini outfit Outfit barunya Buat ngelawan Moria Atau gimana mungkin Atau mungkin bisa jadi Moria itu Dia dungeon ya Bisa jadi sih Kayak Kayak cupid outfit gitu ya Bisa jadi ya Tapi di building ada ini sih Ada Ada thriller park ya Dia ada Ada Moria Mansion Kalian bisa lihat nih ya Ada Moria Mansion Jadi akan ada satu pulau baru ya Dimana itu akan jadi Thriller park Harusnya ya Thriller park ya Ya ini kalian bisa lihat temen-temen Tuh ada training-trainingnya ya Ini untuk observation sih Gue yakin nih Observation yang V2 nih Training-training Lalu ini apa Gue gak ngerti nih Ada buku-buku Dimana kita bisa ngeliat ya Udah Buah iblis apa aja Udah kita dapet temen-temen Kalian bisa lihat tuh Ada Ada kayak Kalian udah dapet berapa kali Gitu loh Itu lumayan juga sih Lumayan GG juga temen-temen Lumayan bagus itu Dan ini Ini penting banget sih Menurut gue sih Ini penting banget buat gue Dimana kalian Bisa Kayak Apa ya Kayak nge-sort ya Di inventory kalian Jadi untuk Untuk mana yang untuk senjata Mana kalau kalian pengen liat buah doang Bisa gitu Ini berguna banget sih Menurut gue sih Berguna banget pak Ini berguna banget Sumpah ini berguna banget Gak bohong Ini Ini yang dibobohnya nih Ini rare-nya sih temen-temen Ini legendary Ini rare Ini gue gak tau mythical Ini kayak mythical Yang ini collectible Yang hitam ini nih ya Ya ini Ini penting banget sih Menurut gue sih ya Harusnya dari kemarin kemarin Di implementasi ini nih Tapi Ya Sekarang udah ada Untuk nge-sort inventory Yang artinya Uh Gigi gaming ya So ya Jadi itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Ya Jadi ya Gue juga menunggu Sama seperti kalian Semoga aja Update-nya sebagus Yang kita udah ngeliat-liat Di sneak peek temen-temen ya Semoga aja Ya Semuanya terpenuhi lah ya Keinginan Keinginan Para manusia yang bermain GPO Karena emang GPO tuh Update-nya jauh lebih lama Daripada Bloxroot gitu-gitu guys ya Tapi gak juga sih Kadang-kadang Bloxroot lebih lama juga sih Dajel emang dua game nih Ini Bloxroot Sama YBA Lalu GPO nih Kalau update lama Cuman Bagus biasanya ya temen-temen ya Biasanya Cuman yang Bloxroot kemarin ya Rada-rada lah ya So ya Jangan lupa Grinding juga Mulai dari sekarang Kalau kalian belum levelnya Belum mentok Atau mungkin kalian belum Ngedapetin Barang-barang harus kalian dapetin Udah telat sih Karena Cupid Dungeon udah gak ada Temen-temen ya Kali jadi kalian udah terlambat gitu kan Makanya daya main gue Grinding terus Udah berhasil ngedapetin Cupid Outfit So ya Grinding Observation juga Jangan lupa Grinding Observation kalian nih Mesti grindingin Observation gue Karena maksimal 10 kan ya Setau gue ya I don't know Atau mungkin itu Di V2 bak Dia jadi 10 So ya Oh gak tuh Nambah tuh Jadi 5 Nani Gak jelas yaudahlah Oke Ya itu aja untuk video kali ini Temen-temen Thank you buat kalian semua Udah menonton Dari lalu sampai akhir Like jangan suka Deal sekolah gak suka Subscribe jangan mau Gak usah sudah lupa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Bye-bye Bye-bye